Zee Valente tinggalkan Persebaya dan gabung Persija di putaran kedua Liga 1? Zee Valente tinggalkan Persebaya dan gabung Persija di putaran kedua Liga 1? Pemain Persebaya Surabaya, Zee Valente, dikabarkan akan meninggalkan klub berjulukan Bajul Ijo itu pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Dilansir dari bolasport.com, rumornya, Zee Valente akan segera bergabung ke Persija Jakarta. Kabar ini cukup ramai dibahas di media sosial yang menyebutkan pemain asal Portugal itu segera angkat kaki dari Persebaya. Nah, Persija menjadi klub terkuat untuk Zee Valente melanjutkan masa depannya. Zee Valente sejatinya merupakan pilar penting di Persebaya. Pemain bernomor punggung 10 itu sudah memainkan 12 pertandingan bersama Green Force di Liga 1 2023-2024. Dua gol juga sudah ia cetak untuk Persebaya. Zee Valente datang ke Persebaya pada pertengahan musim lalu ketika tim kebanggaan bonek itu masih dilatih Aji Santoso. Pada pertengahan musim lalu, Zee Valente memainkan 16 pertandingan dan mencetak 4 gol untuk Persebaya. Pergantian pelatih di Persebaya dari Aji Santoso ke Josep Gombau membuat banyak spekulasi beberapa pemain akan hengkang termasuk Zee Valente. Momen itu yang akan dimanfaatkan oleh Persija untuk mendatangkan ex-pemain PSS Leman tersebut. Mendengar kabar itu, Presiden Persija, Muhammad Prapanca, angkat bicara. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Prapanca tidak mau menjawab isu tentang Zee Valente. Ia hanya menegaskan bahwa pada putaran kedua nanti Persija akan mendatangkan pemain asing baru. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.